ya ini mumpung saya baru nyampe ke Jakarta jadi saya bingung nyari hotel daerah Jakarta Barat yang murah tapi bagus di Surabaya tuh saya pernah review hotel Max One itu bagus dan unik dan ternyata di Jakarta ada langsung aja aku book nanti aku tunjukin kayak apa hotelnya ya ini di hotel Max One di Jakarta Barat jadi ini aku dari Surabaya pagi banget dan ini aku baru nyampe malem cuma ape banget jadi langsung aja aku review ke kamarnya dulu jadi tadi waktu nyampe itu parkirannya di dalam ada ya yang gak terlalu besar ada di bawahnya bangunan dan waktu check-in itu menunjukkan KTP sama kena deposit 100 ribu terus aku dapet harga kamar ini di Akoda jadi ada yang tanya ya apa Akoda ya aku coba dan ternyata dapet promo murah 260-270 ribuan per kamar aku dua hari disini yang aku seneng hotel Max One itu yang di Surabaya itu dia unik desainnya unik nyeni gitu tempatnya gak bosenin ide-ide dekorasinya keren-keren dan ini di Jakarta di Glodok koridornya jadi kayak rumah-rumah ini dan ternyata ini bukan lost man ya tapi ini tower gedung tinggi dan di dekor seperti kayak rumah ini pintunya pun juga pintu unit-unit rumah akan dapat di lantai tiga ini yang tipe happiness langsung kita lihat ke dalam aja ya ini pembeli masukin udah nyala loh ya ini yang tipe happiness jadi ini tipe yang paling rendah 260-270 saya gak terlalu ingat kisaran di sekitar situ di Glodok kenapa? karena daerah sini memang banyak tempat makan mau jalan-jalan daerah sini yang istilahnya apa? mangga besar apa juga deket ya dan sebagainya terus ini waktu masuk jadi ini tempatnya gak terlalu sempit ini agak lebar biasa ada yang sempit ada yang enggak ini lumayan dengan harganya murah dan disini tempat meruk koper-koper jadi gak terganggu juga ya jadi tempatnya cukup luas ini ada cermin kalau kita dari kamar mandi langsung kita mau merias dan kamar tidur disini ini ranjangnya bantalnya empat dan mesti ciri khasnya begini ya ada guguknya kecil disini terus sama ada ini gambar ciri khas Jakarta ya kotak tua jembatan museum dan sebagainya full color jadi ciri khasnya Max One full color meskipun ruangannya putih dan dominan biasa putih ya main-main begini aja lis-lisan begitu tapi dia kasih elemen warna jadi kita waktu tinggal sini gak terlalu bosan dan mata itu juga enggak enak dan panjangnya juga termasuk besar termasuk enak juga empuk dan gak terlalu ambles gitu ya terus di sebelah ujung ini ada meja kerja ini juga cukup luas ya karena memang space-nya cukup gede ya dengan harga semula itu jadi ini enak banget untuk ini gak terganggu ya untuk lewat ada orang mau lewat kesitu harus ada yang jalan karena mau tidur satu yang lagi main laptop disini itu gak terganggu ya karena tempatnya agak luas ini juga ada colokan di sebelah kiri dan kanan juga ada colokan jadi kalau mau sambil main HP itu bisa sambil tidur-tidur reban-reban juga enak itu kamar yang tipe happiness televisi digantung di depan seperti biasa dan yang itu aku bingung gitu yang sebelah sini 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 ini ini meja apa ya untuk makan ya untuk makan ya oh iya memang dapet satu-satu gini di kamarnya terus dapet jendela viewnya kecil tapi ini bukan cara luar ke arah gedung satunya ya dan kamar mandi disitu ada sebagian dari dinding kaca kita lihat ya ini kamar mandinya kecil tapi lantai dan dindingnya kesannya beda ya lantainya full color penuh motif kloset disini langsung di depan pintu jadi pas satu orang ya agak gerak ya pas muter gini aja sama Mbak Stafel disini kecelepitan disini kecil dan ini isikat gigi isikat gigi aja ya kuraba-raba ya eh ini 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 ada colokan di Mbak Stafel kalau mau hair dryer terus shower di sebelah sini mandi ini apa nih untuk kursi pandi shower wah ini bedanya ini unik loh ini kuat gak didudukin please use the shower seat for you 200 kg aku cobain ya putus gak ya tapi bisa loh kayaknya goyang-goyang mau putus ternyata bisa 200 kg gua gak nyampe 200 kg hahaha bisa unik-unik nih gini buat orang-orang yang mungkin tua kalau mandi takut keplaset ya nah ini sabun terletak disini pakai dispenser sabun dipencet mau punya sendiri tapi sini juga bisa ya seperti itu untuk fasilitas di hotel ini katanya tadi saya lihat ngintip di dekatnya lobi itu ada ruang makan ruang makan RESTO nah RESTO nya itu sudah gak berfungsi lagi jadi memang gak ada fasilitas RESTO nya itu cuma untuk event aja cuma ada lobby kursi dan meja gitu aja jadi ini full untuk tinggal dan kamar habis ini langsung tak tunjukin kamar tipe lainnya ada 4 tipe kamar lainnya to the point aja ya jadi reviewnya langsung kamar-kamarnya dan harga-harganya nah ini next tipe yang Wong ini harganya 400 ribu per kamar per malem jadi ini beda ya masuk langsung kamar mandi sebelah sini terus ini tempat tidurnya ke arah samping dan lebih luas dapat lemari yang gede begini terus tadi kita gak ada kita cuma meja aja ini ada lemari sama safe deposit spesial lebih gede jadi bisa muat lemari dan di sebelahnya meja kalau meja disini gak beda jauh besarnya cuma ini lebih lega ruangnya dan disini ada air minum dua sama teh dan kopi sama pemanas air juga kalau kita tadi gak dapat ya terus ranjang di sebelah sini ini juga sama besarnya dan ini tadi yang kita gak tahu ini sebenarnya untuk meja makan jadi ini dimasukin disini ya jadi kita sambil tidur sambil makan ya bisa ya tapi ini harus di dekat sini ya sebelah sini gak bisa disini dapat televisi nah televisinya gak dikantung tapi ada mejanya seperti ini untuk televisinya ya di tipa yang uang jendelanya jauh lebih gede lebih lega ruangnya dan kamar mandi di sebelah sini kamar mandinya memanjang jadi lebih luas juga terus ini shower paling ujung dan closet di tengah-tengah disitu wash table intinya ini kelengkapannya sama cuma ruangnya lebih memanjang dan lebih gede yuk cek ke kamar sebelah kamar sebelah kamar sebelahnya ini yang tipe max warm yang ini harga 500 ribu jadi beda 100-100 gitu ya ini di depan anda lemari yang tadi seperti biasa dan safe deposit ini luas seperti yang tipe-tipe lainnya seperti ini yang kita juga sama tempat barang wah kalau kita tadi tempat barang koper ini gak ada sekarang yang tadi ini doang ini gak ada sekarang dapat dua-dua komplet terus ada cermin disini dan ini tempat duduk sama sofa satu seater dan kamarnya ini gede banget ini tempatnya lost banget cuman sayang jendelanya kecil ya disini ya terus di ujung sini selain televisinya dikantung ini ada juga meja untuk kerja kalau meja untuk kerja sampai saat ini semua sama semua jadi bisa duduk disini tapi fasilitasnya ada teh kopi dan air minum serta pemanas air itu sama dengan tipe sebelumnya sedangkan tanjang disini ini juga sama tipe pesannya juga sama dan sebagainya sama ada telepon dan nakas mirip terus ciri khas lagi meja untuk makan yang bisa didorong-dorong ya ini mirip ya sama yang tipe sebelumnya cuman ini luas dan ada tambahan sofa itu aja ada intinya seperti itu tempatnya gede banget kamar mandi ayo cek kamar mandi kamar mandi di sini nah wih ini kamar mandinya juga gede banget ya lewaga banget terus ada wastafelnya ini meja wastafelnya agak gede ini ya lebih lega terus ada closet di tengah-tengah jadi ini uangnya juga besar banget nih enak sama shower shower ini ini gak lurus eh masih ada masuk ini nih nah ini panjang banget nih lega sama ada kursi ini ciri khas ya hotel ini kursi untuk duduk ini goyang-goyang tapi kuat 100 kg gila sekarang di betul-betul cek kamar sebelah karena tempat yang Max One Love Sweet waktu itu di sebelah yoi di subscribe dulu ya jadi teman-teman Don Dory & Nemo teman-teman bisa terus update review kami yang selanjutnya oke ini yang tipe Max Love Sweet ini 900 ribu jadi bedanya lumayan dari 500 ribu ke 900 ribu tapi gak heran karena ini langsung aku lihat ada tangga ini yang tipe ini ada dua lantai ternyata nanti kita explore ke atas kita lihat sebelah sini dulu sebelah sini seperti biasa memari sama tempat menaruh koper gak ada siap deposit ya ya kan gak apa-apa lah gak tahu gimana kamar mandi sebelah sini nanti kita lihat sama ranjangnya nah ini ranjangnya daerah sini ini ini persis ya sama nakas kiri kanan bentuknya bunder unik modelnya sama dapat minum dua botol di sini ya dan ini kita dapat jendela tuh jendela keluar langsung sampai sisi sebelah sana jadi tipe ini jendelanya full ya dapat sisi dua biji ini mungkin kalau dibuka lihat dari sudut-sudut bangunan ya dua sisi ayo langsung ke atas wih lumayan ya atas nah ternyata lantai dua itu gak seuplik ternyata cukup gede ini seperti kayak rumah gitu ya tapi di lantai dua ini jadi ada televisi ada safe deposit yang tadi aku bilang di bawah gak ada ternyata ada di atas justru meja kerjanya ada di lantai atas ini memang sedikit lebih kecil ya tapi lebih gendut tempatnya lebih nyaman lebih luas sama itu ada tempat taruh koper lagi ya mungkin kalau butuh-butuh koper gak tahu buku atas atau barang-barang terus di sini ada yang pemanas air yang aku cari-cari dari tadi di bawah gak ada terus ada kopi teh di sini sama minum di sini jadi dapat empat minumnya di sini preparation sama meja-meja ini bawahnya ya untuk gak tau mau taruh apa ya gak tau juga sama ada dua kursi di sini untuk sebagai kayak bar sebenarnya cita-citanya view ke kota ya ini ya cuma gue gak kebayang siapa yang berani buka jendela di sebelah situ agak susah jadi sih kebayang sih kalau ini bisa kebuka view-nya ke arah kota gitu ya tapi susah gitu loh ini buka jendelanya mudah gak mungkin kan dikasih remote aja ya mesti ya tret gitu kan jadi enak ya kalau di situ susah dan di sini di sebelah sini nih ada sofa ini buat duduk-duduk di sudut sini jadi ini memang saya kira di bawah tuh simple atau apa tuh ternyata cukup luas juga dan ini sofa bed ya buat duduk-duduk ataupun gua tidur sofa bed eh hampir lupa kamar mandi tadi ngasih keasihkan lihat di atas ini kamar mandi malah sedikit lebih kecil daripada tadi ya tadi memang tipe-nya juga sama memanjang tapi ini sedikit lebih pendek sawar nya juga gak terlalu besar ini meja nya juga kecil tapi kelengkapannya juga sama persis tapi termasuk lega yang tadi malah termasuk oversize gak terlalu bermanfaat juga tapi luas tapi ini pas enak ya oke kamar terakhir ini yang terakhir Max Love Family ini 1 juta per kamar jadi yang ini cuma ada 1 unit sama tipe sebelumnya juga 1 unit satu-satunya nah ini dia manfaatkan space di bawah tangga beda sama tadi ya tadi tangganya muter ini tangganya lebih enak dan ini cukup mewah walaupun di bawah tangga dekorasinya juga unik banget ada meja kayak mirip pantry ya marmer lagi terus sama seperti biasa teh air memanas air dan sebagainya ya sama air mineral terus disini kamar mandi nanti kita lihat dan disini dapat ranjang 2 biji disini single 2 terus sama nakasnya sudah mulai bentuk oval ini estetis banget dan televisi ini juga digantung sama seperti tadi cuman bedanya nih ini jendela cuman dapat satu sisi ya sebelah sini dan disebelah sini ada ruangan tersembunyi hehehe ini seperti apa ya mau dibilang block-in closet tapi closetnya disebelah sono agak jauh ya tapi memang kayak ruangan lemari pakaian terus sama untuk naruh-naruh barang koper jadi lebih private ruangan tersendiri sama cermin di sebelah sini cuman agak jauh kamar mandinya ya boleh lah disebut walk-in closet ya nah langsung aja kita naik ke atas ya ini yang di lantai 2 lantai 2 nggak sebesar tadi ya jadi ini tadi lebih besar lebih keliatan mewah cuman nggak ada ranjangnya yang disini ada ranjangnya yang ini ranjangnya langsung 2 2 orang ya tadi kan single di bawah ini langsung double jadi 2 ranjang 2 set ya atas dan bawah kalau tadi nggak tadi tuh ranjang atasnya sofa bed beda ini lebih nyaman untuk tidur jadi tinggal pilih suka yang mana sedangkan di depannya ini televisi dan meja set untuk meja kerja disini ada air minum juga mineral water sama untuk taruh-taruh barang taruh koper terus ini bisa view jendela yang satu sini dari bawah tadi ya itu yang tipe paling tinggi jadi terserah mau lebih cocok yang mana ya yang tadi lebih nyaman di aktivitas selain tidur kalau disini lebih memanjakan istirahat dengan ranjangnya bisa 4 orang total ya oke itu semua tipe kamar di hotel ini oke ngintip kamar mandi yang tadi kita skip ya ini mirip sama yang tipe sebelumnya yang 2 lantai tadi juga kamar mandi sama malah ya dan besarnya juga sama dindingnya marmer mewah ya seperti itu sama persis oke habis ini kita langsung kembali ke kamar kita kasih skor untuk hotel ini oke langsung kita kasih skor jadi aku disini yang keren memang murah harganya jadi walaupun termasuk dekat jalan raya ya tapi harganya murah dan skor totalnya 4,3 dan itu artinya teman-teman hotel ini boleh digrebat jadi yang kemudian menjurkasi itu yang skor 3 karena agak masuk kampung ya sama kemudian parkir parkirnya kecil di bawah soalnya sama fasilitas fasilitasnya gak ada jadi skornya cuma 1 yang lainnya sih oke jadi menurutku ini termasuk murah kalau mau yang tipe sedikit di atasnya ini masih oke juga 400 kalau yang tipe ini kan 300 ya tapi aku dapatnya 270 udah 60 beda sedikit lah pas gak promo juga promonya kecil sama yang tipe 400 beda 100 tapi ruangannya lumayan lumayan beda agak jauh sedikit ya oke teman-teman ini review saya di hotel next one sampai jumpa di review saya yang selanjutnya tada 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 Terima kasih telah menonton!